Intro Selamat pagi, kembali lagi bersama kami dalam acara Up Today on the Weekend Untuk menemani minggu pagi anda selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita yang pastinya no hoax and no gossip Berita pertama kami awali dari terkait ganjir genap yang terjadi di Ibu Kota Jakarta yang akan diadakannya Asian Games 2018 Berikut laporannya Sejumlah ruas jalan seperti Gatot Subroto hingga Slipi, Jalan Rasuna Said Kuningan dan Jalan Esparman hingga Persimpangan Tomang Lalu pun dijadikan bagian jalur pertip lalu lintas ganjir genap Hal ini dilakukan untuk mengurangi arus lalu lintas saat pasangan Asian Games dilakukan di Indonesia 1 Agustus 2018 adalah hari pertama pemberlakuan ganjir genap di ruas jalan yang sudah dipentukan sebelumnya Dengan adanya sangsi tilang bagi para pelanggan Yang pertama di kawasan Jakarta Timur Jalan Perintis Kemrekan menuju Jalan Suprapto kemudian Jalan Salemba Raya dan Matraman Masih dari kawasan Jakarta Timur dari akses tol Cikampek kita bisa menuju Jalan Supoyo kemudian Jalan Dewi Sartika Kita beralih ke Jakarta Selatan, dari Jalan Warung Jati Barat menuju Jalan Pejaten Raya lalu ke arah Jalan Pasar Minggu, Jalan Supomo lalu Jalan Saharjo Kemudian di Sub-DKI juga menyarankan Jalan R.A. Kartini menuju Jalan Ciputat Raya sebagai jalan alternatif Jika Anda di kawasan Jakarta Utara, Anda bisa menempuh jalur Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Danau Sunter Barat, Jalan HBR Motik, Jalan Gunung Sahari Tak hanya itu, di Sub-DKI juga memberikan alternatif Jalan Esparman menuju Jalan Tomang Raya lalu ke arah Jalan Suryo Pranoto atau Jalan Cidek Terima kasih Dan kemudian hati Jesus Kau ngomong soal Ke Jalan Terima kasih Aku lebih suka orang ganda yang Dsea lagi ke track HP dulu Terima kasih kepada Mahendra dan Intan. Saya sudah berada di kawasan Bundaran HI dalam acara Carvy Day. Pada minggu pagi hari ini, Bundaran HI sudah dipadati oleh orang-orang yang berolahraga. Sembari melihat lingkungan sekitar, orang-orang yang sedang berolahraga pun juga ditemani oleh alunan lagu Ondel-Ondel. Dan banyak orang juga menyaksikan Ondel-Ondel tersebut. Banyak juga orang yang menggunakan sepeda untuk melingin-lilingi kawasan Bundaran HI. Di sini pun juga terdapat banyak orang yang berjualan seperti makanan, minuman, dan aksesoris. Saya Willy dan juru kamera yang bertugas kembali ke studio. Seru juga ya, kegiatan Carvy Day di sana. Nah, kayaknya boleh tuh ya kalau kita abis ini langsung ke sana. Tapi capek juga kali ya. Oke, baik, Bu Mirsa. Setelah padi warna berikut ini, kami akan kembali lagi. Tetap dalam acara Up Today on the Weekend. Raffi? Raffi? Iya! Ibu udah pernah makan undang belum? Belum? Belum, Pak Tanah. Fie, kemana? Ayo, aku lihat undang gede! Aku lihat undang gede! Aku lihat undang gede! Raffi? Ayo pulang, Mak! Ayo! Satu, tambah tiga. Apa, Bapak? Tiga-piga-pig. Tiga-piga-piga. Tiga-piga-piga! Tiga-piga-piga. Gimana, Enak? Enak. Udah kenyang? Udah. Kamu sekarang cuci tangan, ya? Iya. Ini bagian paling enak. Raffi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua di Shopee. Beli semua di Shopee. Gratis ongkir. Kembali lagi dalam acara Up Today on the Weekend. Eh, kamu udah tau belum nih? Apa tuh? Itu yang katanya susu kental manis yang ternyata gak mengandung susu. Hah? Susu kental manis gak mengandung susu? Iya. Loh, aku sering banget dulu minum. Masa sih ngandung susu? Ah, bohong kali ini. Beneran. Berarti kamu sama nih sama konsumen kita yang udah kita undang nih. Siapa tuh? Sekarang gak tau nih. Coba kita bicara langsung aja yuk. Mendingan udah berhubung bersama rekan kami di studio bersama Rena. Silahkan, Rena. Terima kasih, Maenra dan Intan. Selamat sore, Pemirsa. Sekarang saya berada dengan seorang Narasumba. Selamat sore, Mas Fakhi. Selamat sore. Apa kabarnya? Baik. Oke, Pemirsa. Jadi, Mas Fakhi ini seorang konsumen dari salah satu produk yang sekarang sedang booming diceritakan bahwa produk tersebut tidak mengandung susu. Bener, Mas Fakhi? Bener. Jadi, yang dikatakan itu tidak mengandung susu tersebut. Kebionnya sih, segini yang kecil ya bisa dibilang. Jadi, pas K, tapi sekarang biasanya pertin mengonsumsi susu tersebut. Jadi, awalnya itu, saya menggunakan dari tes itu ada di sebenarnya namanya susu bubu. Jadi, makanya dari itu, orang tua saya memberikan susu kaleng. Karena, menurut orang tua saya itu pandangnya sama. Gak jauh beda kan sama dengan susu kaleng. Sebenarnya, saya secara rutin, di sekarang itu saya suka dari rasa coklat sama varian, saya suka dengan susu kental manis itu. Jadi, susu kental manis itu jadi hobi, menjadi konsumsi sehari-hari. Kalau sehari-hari, satu hari itu berapa kali konsumsi? Saya sih rutin di pagi hari sih buat sarapan. Buat sarapan? Buat temen sarapan aja gitu. Oke. Nah, setelah beberapa pagi terakhir, Pak Pati Jumlar bahwa yang kita kenal sebagai susu kaleng itu ternyata tidak mengandung susu, gimana tanggapan Mas Pati? Tanggapannya sih setelah dengar pernyataan Bepong bahwa ikut tidak mengandung susu, hanya mengandung krimnya apa-apa sih atau kebanyakan gue, ya kaget sih kalaunya. Karena saya dari kecil mengandung susu itu dan baru tahu setelah saya besar gitu. Jadi, selama ini tuh saya mengandung susu apa gitu ibaratnya. Jadi, cuma sekali gak ada pengandungan susu di tubuh saya kan gitu. Ya, jadi ya karena saya juga gak suka susu bubuk, ya mau gimana pun ya. Saya tetap mengonsumsi, karena saya suka. Walaupun ternyata kejermuan susu, tetap aja deh. Jadi, temen buat makan roti, buat sarapan, gitu. Tapi, sempat gak sih Mas Faki itu terpikirkan kalau misalnya bahwa perintah tersebut itu bohong karena Mas Faki selama mengkonsumsi itu mungkin gak ada efek apa-apa gitu. Gak ada efek negatif. Gak ada mungkin menambah berat badan atau menantangin di badan gitu. Ada gak sih terpikir bahwa kalau misalnya itu hanya koaps, hanya sebuah koaps gitu. Awalnya sih, iya saya sempat mikir. Masa sih, saya mesti mencari tahu kan. Saya mesti mencari referensi. Emang bener gak sih bahwa susu ini kalau tidak mengandung susu, atau mungkin mengandung tapi hanya sedikit gitu. Jika dilihat dari kemasannya juga itu ada gambar susunya, ada gambar sapinya. Dan saya pikir, sebenarnya ini tuh susu ini tuh memang mengandung susu. Eh, walaupun tidak mengandung 100% mengandung susu. Tapi, ada pengandung susunya. Tapi, ada pernyataan itu, ya siapa ya sih. Jadi, ini juga kan ada beberapa merek, beberapa kemasan yang menyatakan bahwa susu ini yang dikatakan selama ini kita menyatakan di bawah susu, itu ada tertulis bahwa untuk umur sekian gitu, umur sekian tapi dikonsumsi sama bukan misalnya anak yang di bawah umur gitu. Tapi, mereka tidak mengalami apa-apa. Jadi, gimana? Ya, selagi itu menurut saya sih, selagi itu juga ada masalah. Bagi tubuhnya sih ya, fan-fan aja gitu. Ya, mungkin kalau sesuatu dikonsumsi secara berbeda juga gak bagus sekali. Jadi, ya mungkin kalau maximum saya udah suka banget, mungkin dari sekarang tuh lebih dibatasi aja sih. Tapi tetap konsumsi? Iya sih, tetap konsumsi. Oke, berarti sedikit, hanya sedikit mengurangkan emak dari berita tersebut. Oke, sekarang kita akan saksikan tayangan investigasi terkait susu mentah manis. Ya, susu kental manis mesti mengandung kata susu, namun nampaknya kandungan gizi yang berada di susu kental manis tersebut masih sangat minim nih, untuk para konsumen khususnya anak-anak. Nah, badan pun baru saja mengeluarkan edaran terkait visual yang seharusnya ada di produk tersebut. Namun, nampaknya para produsen susu kental manis ini masih kurang. Masih banyak yang melanggar tentang larangan badan pom tersebut. Saya ingin mengajak Anda mengunjungi beberapa warung yang ada di Jakarta, untuk melihat nih, para produsen susu melanggar larangan surat edaran badan pom tersebut. Mari. Mari sekarang kita lihat nih, visual yang dipakai oleh para produsen susu terkait larangan badan pom. Ya, merek pertama ini di sini memang dituliskan oleh produsen ternyata tidak cocok untuk bayi. Tapi mengapa si produsen tersebut ini masih ada visual-visual seperti susu cair ini. Jadi kan para konsumen tidak tahu ya kalau ternyata ini bukan mengandung susu. Nah, salah produsen ini ternyata merek pertama ini produsen melanggar larangan badan pom. Ya, ini kita lihat merek kedua. Memang di visual tersebut dia sudah menuliskan kalau kental manis ini tidak mengandung susu. Ya, dia tidak ada seperti visual-visual yang menggambarkan kalau dia ini susu. Dia hanya menggambarkan kalau kental manis ini hanya sebagai pemanis. Ya, Anda bisa lihat ini ada gambar buahnya ya. Buat untuk menambah sop buah. Seperti itu. Dia tidak ada tuh menambahkan visual seperti mengandung susu. Nah, ini tidak melanggar terbitan terkait badan pom seperti itu. Permisi Ibu, selamat siang. Selamat siang. Saya, May, disini saya ingin nanya nih. Ibu, nampaknya ingin membeli susu kental manis ini ya? Iya. Saya sudah lama banget berkonsumsi ini. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya susu ini tidak baik untuk bayi. Biasanya sih saya mengkonsumsi ini itu untuk roti, es campur, bikin-bikin makanan ringan di rumah. Tapi semenjak tahun ini jadi saya lebih tahu lagi kalau ini tuh fungsinya nggak untuk anak kecil ya. Oh, jadi Ibu sudah tahu nih ternyata susu kental manis ini tidak mengandung susu. Ibu sudah tahu. Iya, sudah tahu. Soalnya saya lihat di berita-berita sih katanya gitu. Katanya di dalamnya itu tidak mengandung susu sapi asli. Tapi melainkan kebanyakan gula. Nah, Ibu tahu ini ternyata manis susu ini baru-baru ini atau sudah sejak? Baru-baru ini sih. Karena baru-baru banget ngelihat berita itu rumornya begitu. Oh, jadi selama ini Ibu masih sering meminumnya ya? Iya, masih sering. Baru ini berubah menjadi tambahan aja gitu ya? Jadi pemanis aja sudah buat makanan, minuman gitu. Oh, oke Ibu terima kasih untuk waktunya ya. Maaf mengganggu. Iya. Iya, saya Edwi Mediana dan Dery melaporkan dari Johar Baru. Oke, gimana nih Mas Faki tanggapannya terkait tayangan yang tadi itu? Ya tanggapan saya sih itu tergantung orangnya ya. Kita kembalikan lagi ke orangnya, ke konsumennya. Kalau yang tadi yang udah tahu, kalau dia mau tetap konsumsi ya menurut saya sih gak masalah. Mungkin dibatasi saja penggunaannya. Nah, kalau yang bagi beli yang belum tahu, karena sekarang udah tahu nih ya pokoknya tergantung orangnya aja nih kalau menurut saya sih seperti itu. Berarti pengaruh dari berita ini gak terlalu besar ya untuk masyarakat. Karena masih ada yang mengkonsumsi itu dan ada juga yang udah tahu dan menghentikan konsumsinya. Oke, terima kasih Mas Faki udah ada di sini. Kembali ke Mahendra dan Intan. Terima kasih. Pusing-pusing mikirin susu, mau ikut aku gak? Ikut kemana tuh? Jalan-jalan. Aduh, jaya jalan. Masih jalan Jakarta kok deket? Hmm, mana sih? Penasaran. Penasaran nih? Jangan kemana-mana ya. Tetap di Up to Day on the Weekend. Buat saya, pencapaian bukan banyak-banyakan destinasi travel. Tapi untuk have fun, sambil berkontribusi untuk hal yang saya cintai. Laut. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Ayo, Indonesia bisa. Sama-sama! Sama-sama! Bisa gagal nih acara besok. Butuh pawang, tenang. Sok pawang hujan, pawang kota aja dulu. Abis kota bikin gagal nonton, baru nih YouTube Go! Buat pawangin kota kamu. Pilih megabitenya, terus nonton lagi. YouTube Go! Jadi pawang kota nonton lebih banyak video. Untuk pejuang bahasa kini, Stream One dan Stream One Plus. Smartphone 4G dengan akses YouTube unlimited 24 jam setahun. Stream One dan Stream One Plus dari Excel. Karena Excel bisa. Dari dulu tuh, aku tertarik banget untuk bikin dan ngulik website. Tapi, masih belum kebayang untuk bikin website yang bagus itu gimana. Suatu hari nanti, aku bakal memanfaatin teknologi untuk ciptain energi baru. Tapi gak tau sih kapan. Aku seneng banget main game. Pengen banget bisa bikin game sendiri. Tapi aku bingung, mau tanya siapa? Dan mulai dari mana ya? Di sini, aku bisa belajar sama orang yang tepat. Aku jadi semangat ngulik cara bikin game. Gak cuma mainin doang. Jadi pede deh. Sekarang, bisa kembangin skema energi alternatif dari perubahan suhu. Di sini, aku dapat banyak ilmu dari mentor. Kita bisa belajar banyak tentang gimana caranya manfaatin teknologi secara kreatif. Belajar di kelas memang lebih menarik bagi murid, kalau dibantu dengan teknologi seperti di Samsung Smart Learning Class ini. Bahkan, saya juga ikut terbantu dari gadget yang ada ditambah dengan buku digitalnya. Sangat mempermudah saya mengajar teori maupun prakteknya. Nemuin cara yang interaktif gini, belajar jadi tambah seru. Jadi, kita bisa wujudin impian dengan manfaatin teknologi di Samsung Smart Learning Class. Tadi katanya kamu ngajak jalan-jalan. Ngajak jalan-jalan kemana sih? Penasaran ya? Iya dong, kemana sih? Nah, kita minta kasih tau Ana ya. Ana, kita mau jalan-jalan kemana sih? Ini menurutku, ini menurutku yang asli pekan kemana. Kebukan itu punya solusinya, yaitu di Taman Sata Hilal, wisata kota tua Jakarta. Di sini, selain terkenal dengan wisata sejarahnya, Anda tentu bisa mencoba fasilitas lainnya. Seperti apa, fasilitas yang seru, dan spot yang seru untuk berkoto-koto, kita bisa. Terima kasih telah menonton! Jika Anda berkunjung ke wisata kota tua Jakarta, jangan lupa untuk menjewa sepeda kontel. Hanya dengan 20 ribu per 30 menitnya, Anda sudah bisa mengitari wisata kota tua dengan sepeda kontel ini. Nah, demikianlah fasilitas wisata yang perlu kalian cobain jika kalian berkunjung ke wisata kota tua Jakarta. Demikianlah hasil liputan saya untuk traveling kali ini. Saya Ajan Septiana, kembali ke studio. Selamat berhargini pekan! Tuh, seru kan jalan-jalannya? Iya, seru banget. Ternyata itu deket ya di kota tua. Iya, tapi abis jalan-jalan kayaknya lapar deh. Kamu lapar? Laper. Aduh, lapar pagi-pagi loh. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih, ada tempat makan enak nih. Kebetulan tempatnya deket loh sama kamu tadi bisa jalan-jalan. Masih di kota tua juga kok. Nah, ini kebetulan makanannya enak. Cocok deh buat misi kulit kosong. Nah, ini dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, Nisa sekarang kita udah sampai di tempat yang namanya jamur yang ini gitu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton